Sub indo by broth3rmax Kita bakal jalan-jalan lah disana Del Aduh udah pusing banget nih akhirnya kita liburan juga Iya bener udah semingguan sekolah capek banget udah gitu akhirnya kita refreshing Akhirnya kamu kayak orang mau pindahan nih barangnya banyak banget Iya kamu tuh jangan kayak gitu nih cewek itu harus banyak prepare Emang kamu prepare apaan coba pasti langsung masukin aja sip 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 udah beres Yaudah yulah Tungguin dong Iya ditungguin tenang aja Dengar 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 Terima kasih telah menonton! Hah, akhirnya sampai juga. Akhirnya, yuk! Alamnya masih beda banget, Dad. Coba aja langsung kita masuk. Siapa tahu memang... Masih banyak pohon-pohon gitu. Kira-kira apa yang kita ketemu di sana ya? Eh, Liv. Kamu yakin tempatnya di sini? Iya lah, Dad. Lihat. Banyak pohon-pohon kayak gini. Ini pasti seru banget buat liburan dan ada tempat yang beda. Mudah-mudahan kita bisa ketemu apa yang kita cari nih, Liv. Iya, betul. Oke. Sekarang ayo. Kayaknya makin semangat. Ini bakal ngomongin apaan di sana ya? Iya nih, Dad. Ini aja pohonnya banyak. Eh, tapi... Setelah dulu deh. Keren banget mobilnya sumpah. Apalagi. Tapi kan namanya Vinkomodo. Komodo? Komodo bukanya hewan ya? Ambil yang kita langsung aja ke situ. Wow. Wah. Gila-gila. Ini mobil apaan ya, Liv? Iya. Kayaknya ini yang... Beda banget ya sama mogul-mogul yang biasa kita temuin, Dad. Eh, jangan. Kenapa? Nanti ada orangnya. Kenapa-apa? Nanti kalau orangnya dateng gimana? Ya, apa-apa kali. Tinggal luang. Enggak ada orang ya? Aku juga penasaran sih, emang. Eh, oh. Mau cari semata. Eh, Bapak. Serius-serius. Bapak. Iya. Kita datang di sini sih. Tadi cuma mau lihat nih. Tahu aku udah bilang, dia jangan pegang tegen. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu, Pak. Boleh-boleh. Oh, sama dong. Wah. Oh, dia juga. Iya. Jadi kita punya nama dua. Masuk lagi ya, Pak. Oh, Debbie juga. Tadi tuh kita lagi jalan-jalan pas masuk bang sini. Terus kita lihat ada mobil dan. Iya, Pak. Tiba-tiba tulisannya komodo. Jadi kita pikir ini mobil buat hewan. Maksudnya namanya komodo itu apa ya, Pak? Komodo itu sebenarnya kita ambil dari nama hewan yang terkenal di Indonesia. Iya. Yang namanya komodo. Komodo itu, apa itu, sebagai hewan yang tangguh, yang kuat. Nah, mobil ini filosofinya juga ya mirip-mirip dengan komodo itu. Makanya dikasih namanya komodo ya? Ya, fin komodo. Tadi saya lihat juga ada tulisannya fin. Itu fin komodo maksudnya apa ya, Pak? Kalau fin itu sendiri dari Formula Indonesia. Wah. Ada nama Indonesia. Ada nama Indonesia juga banyak banget logo-logo Indonesia tadi saya lihat. Jadi semua perhitungan untuk mendesain, membuat mobil ini dari formula dari kita sendiri. Dari matematisnya dari kita. Jadi makanya Formula Indonesia. Ini mobil yang ada di sini semuanya buatan Indonesia, Pak? Semua buatan asli Indonesia. Enak, Pak. Ya, Kak. Kita udah ada di pabrik mobilnya sendiri. Iya, betul. Satu-satunya di Indonesia ini. Dengan banget ya, Pak? Semua juga sudah ada pemiliknya. Kemudian sudah ada yang beli gitu. Tapi yang ready stock juga, kita juga ada. Soal pembuatan itu, Pak. Kita bisa lihat nggak? Dimana tuh? Oh, bisa. Ayo. Kalau gitu kita, saya tunjukin ke tempat produksi. Eh, tapi sebelumnya, sebelum kita penasaran DAT-DAT yang lain. Kita jangan lupa deh. Kita liburan ini bukan cuma berdua. Iya bener. Ada sahabat di rumah juga. Halo sahabat. Sahabat, senang sekali nih bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Dimana lagi? Kalau bukan di acara... Profesiku. Profesimu. Yap, selama kurang lebih setengah jam ke depan kami berdua akan menemani kalian. Bersama saya, Deddy Sanjaya. Dan saya, Livi Allen. Nah, sahabat. Saat ini kami sudah berada di Bandung loh. Dan salah satunya kami sedang berada di Finkomodo. Pasti sahabat masih penasaran kan? Apa sih yang akan kita ulas kali ini? Nah, maka dari itu ikuti kami terus ya. Oke, Pak. Kita kemana? Boleh langsung. Boleh langsung. Boleh kita langsung lihat. Oke, oke. Ayo. Sudah, sudah mau. Amin. Terima kasih banyak banget yang akan menonton. Sahabat pernah mendengar tentang mobil nasional bernama Finkomodo? Yap. Mobil nasional ini adalah kendaraan multiguna buatan anak negeri yang fungsinya seperti mesin penjelajah. Mampu bergerak cepat di kondisi jalan dengan kemiringan 45 derajat dan berlumpur. Meskipun bobotnya ringan, namun kendaraan off-road jenis cruise ini dapat digunakan untuk mengangkut beban seberat 250 kg. Sehingga dapat juga berfungsi sebagai kendaraan utility. Wow. Penciptanya adalah seorang engineering bernama Ibnu Susilo. Dia adalah salah satu engineering yang berpengalaman di bidang desain dan analisa pesawat terbang. Tidak heran apabila Finkomodo dirancang dengan perhitungan matematika sehingga memiliki keseimbangan yang akurat saat di medan ekstrim. Di bawah naungan PT Finkomodo Teknologi, Ibnu memiliki tim kerja yang terus berinovasi mengembangkan karyanya. Sejak tahun 2004 sampai saat ini, permintaan akan mobil ini juga terus meningkat lho. Bayangkan, dalam satu tahun, pabrik Finkomodo yang terletak di Cimahi, Jawa Barat memproduksi 100 unit mobil dalam satu tahun, untuk memenuhi pesanan dalam dan luar negeri. Hebat ya sahabat? Nah, kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, ikuti aja terus profesi pencipta mobil kali ini ya. Jangan kemana-mana. Nah pak, ini udah jadi tempat apa nih pak? Nah ini namanya tempat produksi. Jadi setelah dari perancangan, ini masuk ke produksi. Di sini material atau bahan baku dipotong, kemudian disatukan dengan pengelasan. Semua disatukan dan menjadi rangka yang putih ya pak? Seperti sebelah sana itu. Kalau selain itu ada tahap apa lagi ya pak? Setelah dari tahap produksi, semua rangka sudah jadi, baru dibersihkan di area pengecatan. Nah itu kita bisa, area pengecatannya itu dimana pak? Boleh? Kita lihat ke bagian sebelah. Nah ini kita masuk ke tempat. Nah ini tempat pengecatan. Oh. Jadi setelah selesai dari tempat produksi tadi, kemudian dibersihkan, kemudian disinilah pengecat. Pertama dengan cat dasar, kemudian cat sesuai keinginan. Atau cat terakhir, harus disebut finish coat. Itu sesuai keinginan. Oh. Lepasnya udah dicat di sini, ada tahap apa lagi ya pak? Ada. Setelah semua komponen kita cat, di sini setelah selesai, setelah tahap pengeringan, kita bawa ke area perakitan atau assembling. Oh. Di sana semua dirakit, disatukan menjadi satu kesatuan darah yang butuh. Wah, jadi mobil. Iya. Kita bisa langsung ke sana gak nih pak? Boleh. Oke, begitu ayo kita langsung ke tempat perakitan. Oke. Nah, inilah tempat perakitan. Oh. Di tempat terakhir kendaraan, setelah dari tempat produksi, pengecatan, di sini semua komponen dirakit menjadi satu kesatuan kendaraan. Oh, bisa jadi mobil yang seperti tadi saya lihat itu ya pak? Setelah dari perakitan jadi mobil, itu pun juga gak langsung kita pasarkan melalui pengujian dulu. Ada terus pengujiannya juga? Ya, nanti ada pengujiannya juga. Oh. Untuk memastikan bahwa kendaraan ini sudah safe. Aman. Aman ya kan. Tidak ada. Tidak ada. Betul. Baru setelah itu kendaraan dipasarkan. Nah, pak untuk bagian-bagian yang ada di sini bisa gak pak ceritain sedikit aja? Oke, yang pasti dari semua komponen ini sudah semua kita desain dan kita produksi di dalam negeri. Komponen yang terpentingnya nih pak, yang memang di punya fin komodo itu apa? Nah, sebetulnya yang terpenting di sini itu adalah tadi rangka ini sendiri, kemudian di sini ada mesin. Jadi ini ibarat penggeraknya di sini dan kelistrikan semua itu sebetulnya penting. Karena kalau ada satu yang tidak ini atau bermasalah, semua akan pasti gak jalan. Oh, betul. Oh iya pak. Dari tadi itu kita udah bahas dari masalah rangkaian, lalu pengecatan dan akhirnya perakitan nih pak. Pasti dari semua rancangan itu ada dong orang yang di belakang. Ini melatar belakangnya semua ini dan membuatnya. Oh betul. Jadi kendaraan fin komodo ini dirancang oleh seseorang. Beliau adalah perancang sekaligus pemilih dari fin komodo ini. Kita bisa ketemu gak pak? Boleh. Oke, mari saya kenalkan dengan beliau-nya. Oke pak, ayo. Silahkan. Nah, inilah tempat uang kerja kita. Oh. Nah, itu kebetulan ada pak Ibnu yang saya kenalkan sebagai pelajaran pemilik pintu muda. Halo pak, nama aku Lisia. Oh Ibnu. Nama saya Deddy pak. Ibnu. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung ditanyakan ke pak Ibnu. Mungkin saya ada bekerjaan dengan lain pagi itu. Oh iya pak. Makasih banyak ya pak. Makasih banyak ya pak. Makasih. Maaf loh pak mengganggu waktunya. Boleh ngobrol sebentar gak mengenai fin komodo ini sendiri? Oke. Soalnya saya banyak penasaran nih pak. Soalnya tadi saya lihat mobil-mobil yang ada di sini itu berbeda banget. Ya, jadi saya pengen tahu lebih lanjut lagi nih. Kira-kira kita bisa lanjutkan pertanyaan beberapa gitu ya pak. Oke. Oke. Nah pak. Saya mau tanya nih pak. Biasanya kan kalau saya lihat mobil-mobil di Jakarta itu berbeda banget sama mobil yang ada di fin komodo itu sendiri. Tapi sebenarnya yang udah diceritain sama om Deddy. Tapi saya pengen dengar langsung lagi dari bapak. Sebenarnya arti fin komodo itu apa sih pak? Oke. Tadi sudah ini ya. Sudah keliling tur ke produksi tadi ya. Oke. Kita sudah lihat. Jadi di sini ini tempat engineeringnya mulai dari sesuatu yang gak ada jadi ada. Oh jadi awalnya dari sini? Dari sini. Ini mulai dari ide lalu kita mulai merancang itu semuanya ada di sini. Ada teman-teman semuanya nanti kita serahkan satu-satu. Jadi fin komodo sendiri itu adalah artinya dari fin itu formula Indonesia. Oh formula Indonesia. Formula Indonesia maksudnya formula itu bukan seperti formula yang ada di TV-TV. Itu ya. Tapi rumus-rumusnya. Jadi pertama matematiknya formula-formulanya itu dari insinyur-insinyur Indonesia sendiri. Selain produknya bahkan formulanya pun dari online Indonesia. Itu artinya memang asli dari Indonesia ya pak? Asli dari Indonesia sehingga kita punya patent sendiri nanti. Betul banget. Nah di Indonesia itu baru punya patent otomotif baru satu. Oh baru fin komodo ini? Iya fin komodo. Dan fin komodo itu ada menjadi nomor satu di Indonesia? Iya itu baru. Nah untuk komodo itu memang binatang khas Indonesia yang dimana-mana bahasa Cina, bahasa Arab tetap komodo. Sebutnya besar komodo. Iya gak ada terjemahnya lain. Nah itu Indonesia. Wah Pak Ibnu saya penasaran nih kenapa petel fin komodo ini bertarik untuk membuat dan berinovasi di bidang mobil off-road ini? Iya. Jadi sebetulnya begini mbak. Tadinya teman-teman ini semuanya termasuk saya juga itu kami backgroundnya adalah perancang pesawat terbang. Oh jadi bidangnya pesawat? Iya kami semua ini merancang pesawat terbang. Terus sekarang kita mau ke otomotif ini, ini kita rancang memang seperti kita merancang pesawat terbang. Metodanya. Jadi masalah safety, masalah akurasi, masalah handalnya semuanya. Oke. Benar-benar diperhatikan ya mbak. Benar-benar diperhatikan semuanya. Nah, habis itu kalau kita lihat di Indonesia ini daerah-daerah infrastrukturnya jadi definisi off-road buat kita itu adalah teman-teman yang ada di perkebunan, pertambangan, lalu di kehutanan, lalu di Indonesia ini kan juga banyak daerah-daerah yang masih tertinggal. Nah, itu sebetulnya dengan adanya fincomodo ini nanti maka tidak ada lagi daerah yang tertinggal dan teman-teman yang di perkebunan, di kehutanan, di pertambangan semua dia punya ketaraan untuk mereka operasional. Nah, sekarang ini kita sudah masuk yang di 7 tahun pertama itu fase bayi kita sudah lewati. Mulai tahun 2005 kita mulai riset penasar, 2006 itu kita mulai ngerancang prototipe, lalu 2007 itu membuat prototipe yang pertama, 2008 kita tes prototipe yang pertama. Tes apa ya? Tes drive, kita masuk hutan kita lihat dengan medan Indonesia ini kayak apa gitu. Oh, jadi disesuaikan juga ya? Disesuaikan dengan medan Indonesia, antara perhitungan kita secara matematik dengan yang kita bikin. Itu harus matching, harus firm namanya itu udah confirm gitu ya. Nah, kalau sudah confirm kayak begitu nanti ada kurangnya ada improvement. Perbaikan lagi itu namanya di prototipe nomor 2. Itu dari tadi yang pertama kita tes tahun 2008, prototipe 2, itu yang namanya generasi 2, itu tahun 2009. Kita tes lagi, terus, dan yang ngetes ini nggak cuma kita aja, sambil ada beberapa background, ada yang dari tentara, ada yang dari dokter, ada yang dari lawyer, ada bukaan negeri, mahasiswa, SMA, semua orang merasakan terus habis itu ngasih inputan. Contoh misalnya sekarang membeli VIN Komodo, dia dialognya kalau ada problem atau apa, dialognya satu pertama sama-sama bahasa Indonesianya. Nah, kalau untuk membedakannya dari mobil-mobil yang biasa kayak mobil-mobil jeep sama mobil Komodo ini apa tuh Pak? Sangat-sangat berbeda, ini satu pertama kali mobil VIN Komodo ini memang kami rancang sangat efisien. Contoh misalnya mobilnya ini ringan, cuma 420 kg. Ini mobil paling ringan, ini mobilnya ringan. Makanya karena ringan itu karena dirancang dengan gaya kita merancang usaha terbang yang struktur ringan. Tapi dia kuat, dan mobilnya lentur. Makanya nanti kalau pas tes drive, nanti Daddy sama Mbak Livia nanti bisa merasakan gimana caranya tadi membedakan dengan mobil-mobil yang ada di Indonesia gitu ya. Ini mobil ini nanti walaupun seperti medan seperti apapun gitu ya, baik tanah yang nggak beraturan itu kayak naik sedan di jalan tol aja. Wah, kita bisa membayangkan ya. Wah Pak, kita kan udah ngobrol banyak nih tentang VIN Komodonya ini sendiri. Boleh nggak saya sama Reddy tuh pengen lihat pekerjaan Bapak itu seperti apa sih dibalik? Persiapan untuk pembuatan VIN Komodonya? Oke, daripada kita ini kita coba duduk ya. Sambil duduk, nah ini seperti ini kita juga dapat penghargaan dari beberapa, dari Kepala PPPT, dari Menteri Kooperasi, dari Menteri Ristek, lalu dari alumni ITS, terus dari Menteri Perindustrian, dan terakhir kita dapat dari Presiden ini. Wah, sampai Presiden kita aja ada respon terhadap mobil nasional ini Pak. Wah, itu kan membantu Indonesia juga. Ayo, silahkan kita duduk ya. Nah Pak, kalau kita lihat sini ini ada gambar atau gambar? Sebetulnya ini bukan sketch, ini tuh tadinya kumpulan daripada model matematik. Lalu kita atur, ya ini sketch ini menjadi sebuah tiga dimensi nanti. Nah tiga dimensi untuk kita nanti berikan ke produksi, biar teman-teman di produksi itu bisa bekerja, kita jadikan drawing. Nah ini namanya mother drawing, ini 3-view drawing. Film komodo pun juga bisa dibikin macam-macam, gitu. Satu misalnya dibikin untuk patroli, gitu ya. Lalu dibikin untuk perawatan jalan, dibikin untuk penyemprotan, lalu dibikin untuk evakuasi. Untuk bencana alam, untuk pusku rumah darah yang tertinggal, untuk menjaga perbatasan, untuk polisi. Banyak, nah itu buah-buahnya nanti. Kita ingin tahu detail-detailnya kan, untuk membuat ini seperti apa, nanti kita kesana. Oh, oke. Oke. Udah penasaran banget ini bakal kayak gimana. Ayo kita perkenalkan satu-satu ya. Oke. Ini mbak, ini tempat konseptualnya, lalu itu nanti analisisnya, disana desainnya. Nah, ini kan tadi ya konsep-konsepnya tadi, misalnya ini nanti ke depannya. Lihat tuh, tadi basicnya seperti itu ya. Terus ada coba maju dulu. Itu kalau dikasih baju, jadinya kayak begini. Nah, dari sini kita bilang nanti desain, ini analisisnya. Lihat nih. Tiga dimensi ya? Iya, tiga dimensi. Ini, lihat ya. Ini salah satu contoh kalau untuk safety-nya, gitu ya. Kekuatannya daripada si mobil ini, kalau nanti nabrak sendiri, penembangnya aman. Ya, sebenarnya. Nah, ini yang lebih menarik lagi juga ini. Ini bukan gambar sebetulnya. Ini namanya model. Jadi kayak desain grafis gitu? Bukan desain grafis. Ini namanya engineering design. Ada engineering-nya. Matematikanya juga ya? Iya. Kekayasannya di situ. Jadi engineering sebetulnya. Engineering design. Ini yang pergi ke bawah tadi. Ke tempat produksi. Dari tempat produksi, nah ini barangnya jadi. Oh, ada coba langsung. Iya kan? Nah itu, bayangin ini ada 1.500 komponen. Banyak banget yang harus dipikirin. Apa juga bisa bayangin. Ini baru satu, iya kan? Ini kan kita udah melihat dari awal. Terus tadi dari cara pembuatannya sampai ke konsepnya. Boleh gak nih sekarang aku sama Deddy mau langsung test drive? Betul banget. Tadi kan Mako udah bilang boleh. Yuk, ini kayaknya makin menarik lagi. Kalau sudah nanti merasakan bagaimana setang bujib senyaman sedar. Itu yang harus kita rasakan. Oke, kita coba ayo turun. Mari pak. Yuk, kita sekarang mulai test drive ya. Oke deh. Sudah dipanasi. Nah sahabat, ikuti kami ya. Kita mau off-road nih. Naik mobil Finn Komodo. Siapa? Pada penasaran kan? Benar banget. Nah sekarang kita naik ke mana pak? Livia dimana Livia? Iya, Livia ada dengan gue Renny. Ada di depan. Nah nanti Deddy sama saya ya. Iya oke. Jadi langsung. Ikuah Solar. Yeah juga manормutnya guey- Ikuah Solar. Ikuah Solar. IJH documentation. Jalanan ekstrim Seperti apapun Ini kayak kita di jalan tol Dengan naik sedan aja Oke sahabat itu tadi Tentang mobil nasional bersama Pak Ibnu Iya nih tadi aja aku abis Test drive dan pengalamannya luar biasa Yang tadinya takut jadinya Enggak lagi ya Det Bener banget tuh sahabat Dan buat sahabat-sahabat di rumah Sayangnya kita harus mengundurkan diri nih Tapi buat sahabat-sahabat di rumah Saksikan terus ya program yang dapat memberikan kalian Inspirasi tentang dunia profesi Setiap hari Sabtu dan Minggu Pukul setengah lima sore Hanya di Profesiku Profesimu Jangan lupa juga ya Untuk like fanpage Facebook kami Di Profesiku Profesimu Daai TV Dan follow Twitter kami Di Jangan lupa juga Untuk kalian yang ingin mengirimkan kritik dan saran Bisa juga mengirimkan SMS di layar kaca Baiklah saya Livy Allen Dan saya Deddy Sanjaya Beserta seluruh kru Daai TV Dan kru Vin Komodo Mengucapkan Hidup mobil nasional Fui Komodo Terima kasih telah menonton